Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan semua Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Amin yang beralamin Baiklah pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi tentang berita penting hari ini dimana ada forum guru honorer lulus passing grade yang beraudiensi dengan kementerian keuangan dan ada beberapa daerah yang otomatis akan mengangkat prioritas 3 tanpa tes hanya melalui tes observasi daerah mana saja dan untuk itu silahkan simak video sampai selesai dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi informasi terbaru seputar pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K baiklah teman-teman kita buka saja informasi yang pertama dari forum guru honorer lulus passing grade hari ini ada pertemuan penting ayo kita berdoa seruan penting dari ketua EFGHN LVSI pertemuan tersebut berkaitan dengan masalah anggaran dalam pengangkatan P3K guru tahun ini ketua forum guru honorer lulus passing grade Indonesia Ibu Heti mengukapkan pihaknya sengaja mengajukan permohonan audiensi dengan kementerian keuangan untuk mencari informasi masalah anggaran gaji P3K saat ini ada sekitar 300 pemda yang usulan formasi P3K tidak berbanding lurus dengan jumlah guru lulus PG hasil seleksi tahap 1 dan juga tahap 2 nah dari 300 pemda ini artinya tidak sebanding lurus itu pemahaman pemerintah daerah akan dana alokasi umum yang dalamnya terdapat gaji P3K nah ini ya jadi alasan pemerintah daerah anggarnya tidak ada pasti seperti itu anggaranya nah ini 300 pemda yang tidak berbanding lurus dengan jumlah guru lulus PG artinya jumlah guru lulus PG P3K 2021 lebih banyak dibandingkan formasi yang tersedia kondisi tersebut kata Heti sangat mengkhawatirkan para guru lulus PG 2021 jika usulan kuota P3K 2022 minim 193.954 guru lulus PG dipastikan tidak bisa diangkat tahun ini kami butuh kejelasan anggaran ini karena daerah beralasan tidak mau mengejukan usulan formasi lantaran tidak ada uang nah ini ya kita apresiasi perjuangan dari FGHN LFSI ya Ibu Heti yang diketuai ya mudah-mudahan saja membuahkan hasil dan bisa membuka mata pemerintah daerah bahwa untuk gaji P3K itu sudah masuk dalam dana DAO dan R-Market meskipun tidak ada penambahan DAO dan itu tidak bisa digunakan untuk belanja lain dia berharap dengan penjelasan kemenke akan menjadikan kompas bagi guru lulus PG untuk berjuang mendapatkan formasi selama ini pengurus dan anggota FGHN LFSI gencar mendekati Pemda untuk meminta usulan penambahan formasi jangan sampai guru lulus PG yang berbukti punya kompetensi menjadi korban karena kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang tidak sinkron intinya setelah pertemuan audiensi dengan kementerian keuangan karena sudah ada data ya per daerah perkebupatan, kota dan juga provinsi anggaran dana DAO dan juga usulan formasi disana sudah ada sebetulnya nah ketika forum guru koroner ataupun guru koroner ingin mendekati pendak atau berkoordinasi dengan pemerintah daerah dengan PKV SDM dengan minas pendidikan data tersebut harus dibawa dan itu menjadi patokan menjadi patokan bahwa untuk penggajian atau anggaran untuk P3K itu sudah ada di dalam dana alokasi umum sudah ada itu ya dan itu adalah salah satu poin penting dimana jika teman-teman ingin berkoordinasi dengan pemerintah daerah seperti itu selanjutnya ini dari Kabupaten Jepara, Jawa Tengah Alhamdulillah setelah adanya rapat koordinasi kemarin pemerintah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah menyiapkan 1.500 formasi P3K Alhamdulillah separuh dari jumlah tersebut untuk formasi tenaga kependidikan nah ini adalah salah satu upaya dari pemerintah Kabupaten Jepara untuk mengangkat guru dan juga tenaga kependidikannya mengatakan selain tenaga kependidikan formasi P3K itu untuk tenaga kesehatan penyuluh pertanian dan lainnya pendaftaran masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat dari formasi yang kemarin masih ada sekitar 50-an ONI berharap perekutan P3K tahun ini bisa memperkuat kinerja pemerintah daerah meskipun kebutuhan pegawai di Jepara masih jauh dari formasi yang diusulkan tersebut Alhamdulillah ya ada penambahan formasi di Kabupaten Jepara kalau kita lihat Kabupaten Jepara itu Jawa Tengah ya kita lihat Jawa Tengah nah ini Jepara masuk ke daerah dengan kuota formasi lebih besar ya apalagi ini ingin mengajukan lagi nah lebih bagus lagi Kabupaten Jepara nantinya bisa mengakomodir teman-teman yang di P3 ya di protes 3 maksudnya protes 3 dan juga protes 2 bahkan bisa pelamar umum kalau ada penambahan formasi karena ini lulus PG itu sangat sedikit 415 nah usuhan formasi 550 alhasil ada 1004 total formasi di P3K tahun 2022 ini dengan kuota formasi lebih besar atau daerah aman ya selanjutnya kami juga sudah merangkum ada salah satu daerah salah satu daerah yang tidak ada guru honorer lulus PG-nya nah ini ya daerah dengan kuota formasi tidak memiliki pesertan lulus PG karena tidak mengusulkan formasi tahun 2021 nah sebetulnya ini adalah keuntungan untuk guru honorer di daerahnya contohnya di kabupaten di Anjar Bali usulan formasi untuk tahun 2022 ini sebesar 1436 karena regulasi di tahun 2022 ini guru honorer yang sudah mengabdi minimal 3 tahun dan sudah tercatat dapodik 3 tahun itu masuk ke dalam prioritas 3 atau prioritas 2 maka guru-guru honorer tersebut tidak akan di tes jadi bedanya kalau tahun kemarin yang mengajukan formasi itu di tes ada yang lulus PG dan tidak ada yang belum lulus PG nah ini khusus untuk kabupaten atau Pemda yang tidak memiliki peserta lulus PG ini yang tidak memusulkan formasi ini ini spesial karena nantinya ini langsung masuk ke dalam prioritas 3 artinya di prioritas 3 tersebut tidak tes lagi hanya untuk tes observasi saja nah ini ya mekanisme seleksi kesesuaian verifikasi maupun juga observasi yang pertama itu kualifikasi akademik kompetensi teknis kinerja dan juga pemeriksaan latar belakang cek dimana ini disesuaikan dengan pemerintah daerahnya misalkan untuk observasi kinerja ada orientasi pelayanan komitmen inisiatif kerja dan kerjasama nah ini bisa dilihat dari kalau THL itu dilihat dari SKP sasaran kerja pegawainya nah itu biasanya honor ataupun juga tenaga hadan lepas ataupun itu namanya guru honorer itu kalau di sekolah pasti ada penilaian kinerja guru nah ini bisa dilihat dari sana jadi tidak usah tidak tes CAT kembali jadi untuk daerah yang tidak memiliki guru honorer LUSPG dan tidak mengajukan di formasi tahun 2021 kemarin maka guru honorer yang terdata di dapodik minimal 3 tahun itu bisa langsung melakukan kesesuaian verifikasi dan observasi Alhamdulillah ya teman-teman itu khusus untuk daerah-daerah yang ini ya daerah-daerah yang tidak memiliki peserta yang LUSPG karena tidak mengusulkan formasi di tahun 2021 ada kalau ini 35 daerah nah untuk 35 daerah ini nantinya untuk guru apa untuk prioritas 3 itu langsung melakukan tes observasi dan itu akan nantinya disesuaikan dengan perintah daerah masing-masing nah mungkin itu beritanya mudah-mudahan bermanfaat khusus untuk teman-teman guru honorer yang sudah LUSPG yang belum LUSPG tetap semangat tetap optimis karena suatu saat nanti saya yakin semuanya akan diangkat menjadi ASN P3K amin ya robbal alamin wabila taufiq waidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh